Ribuan hektare areal pertanian di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah rusak, diterjang banjir bandang akibat jebolnya Tanggul Sungai Wulan. Meski mengalami pusoh, ratusan petani terpaksa memetik padi dan dijadikan beras untuk dikonsumsi sendiri. Di Desa Cangkring, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sejumlah petani memetik padi yang sudah rusak dan mengalami pusoh akibat terendam banjir selama dua pekan. Para petani terpaksa memungut padi yang busuk di lahan pertaniannya, guna dimanfaatkan menjadi beras untuk dikonsumsi. Sejumlah petani Desa Cangkring mengatakan, akibat banjir yang menerjang ribuan hektare areal pertanian di Kecamatan Karanganyar, mereka mengalami kerugian mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Lantaran tidak mungkin untuk dijual, para petani pun terpaksa memetik padi yang sudah busuk untuk kemudian diolah dan dimasak nasi. Kemarin terendam berapa hari, Pak? Kira-kira ya ada hampir 10 hari. Kemarin itu padi sudah siap panen ya, Pak? Sudah siap panen. Kurang berapa hari panen, Pak? Ya, kira-kira ya sudah ada yang panen, ada yang belum, seperti saya punya itu, yang sana itu, yang ujung itu kan masih muda, agak masih hijau. Ini kondisi padi gimana? Rusak atau gimana? Ya, hancur bersih-bersihnya kan busuk, Pak. Busuk ya? Tapi sehingga atas-atas sehingga busuk. Ini diambilin nanti yang rencana mau buat apa? Ya, buat diselepkan, dibuat makan sendiri. Makan sendiri? Sebenarnya nggak laku, Pak. Ini Bapak sendiri anu rugi ya? Ya, rugi memang. Kira-kira berapa kerugianya? Per anu hektare atau per hektare? Per hektare itu biasanya 37 juta. 37 juta? 37 juta. Sementara itu, Bupati Demak yakni Eistiyanah menyampaikan bahwa desa Cangkring adalah satu dari 39 desa yang terdampak banjir akibat tanggul sungai bulan yang jebol. Dari data pemerintah Kabupaten Demak, dampak banjir karanganyir sedikitnya 3.427 hektare lahan pertanian rusak karena lama tergenang air dan diantaranya 1.970 hektare tanaman padi siap panen menjadi pusu. Kemarin dari Bapak Kepala BNPT juga menyampaikan para menteri sudah berat, malah terang rapat di dikat pusat di mana jika Bapak Kepala, mungkin nanti dari Kementerian Pertanian untuk apa dengan asurasinya dan dikasih itu. Selain itu, kemarin dari Kementerian Pertanian juga sudah menyerah memberikan bantuan saat itu memang sedang proses banjir yang ini berupa, gendir, dan dihukum. Setelah recovery pasca terjadinya banjir, pemerintah Kabupaten Demak akan menghitung seluruh kerugian material dampak banjir karanganyir. Rencananya, untuk bidang pertanian akan ada bantuan dari Kementerian Pertanian berupa bantuan bibit serta alat pertanian untuk petani yang terdampak banjir. Herwi Bawa, Semarang TV